Militer Israel dilaporkan mengalami kekalahan menyakitkan di kanionis wilayah Gaza Solatan Dimana pasukan pertahanan Israel yang diutus ke wilayah tersebut banyak yang tewas dan menderita luka-luka Bahkan IDF sempat terjebak dalam perang selama berjam-jam sama evakuasi lusinan mayat tentaranya Militer Israel mengaku tersiksa usai disergah pasukan perlawanan di kanionis Pasukan pertahanan Israel itu dinyatakan banyak yang tewas dan luka-luka dalam penyergapan tersebut Bahkan pihak IDF juga mengaku kesulitan selama berjam-jam untuk mengangkut mayat rekan-rekannya dari lokasi itu Dilansir dari Tribunews.com pada Kamis 13 Februari 2024, hal itu dibeberkan oleh media penyiaran Israel Dikatakan bahwa tentara IDF menderita situasi sulit di kanionis setelah mengalami penyergapan besar-besaran pasukan perlawanan Di mana penyergapan tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka bagi tentara Israel Dijelaskan pula bahwa IDF mengalami kesulitan untuk mengangkut mayat-mayat tentaranya dari lokasi itu Bahkan ketika sedang melakukan evakuasi, IDF juga sempat terjebak dalam perang selama berjam-jam Di sisi lain, Radio Tentara Pendudukan juga melaporkan bahwa Kepala Staff Umum Herzi Halefi memutuskan untuk menarik divisi ke-36 dari Gaza Dan memindahkannya ke perbatasan Lebanon Divisi Lapis Baja ke-36 adalah divisi lapis baja Israel yang dibentuk pada tahun 1954 dan berafiliasi dengan Komando Utara Tentara Pendudukan Demikian informasi terkini Syeda Ralun, saksikan terus beragam informasi lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun serambines.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton